Pemirsa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti vaksin, Polores Tebing Tinggi mulai melakukan razia kartu vaksin. Bagi warga yang belum divaksin, petugas langsung membawanya ke lapangan merdeka untuk dilakukan vaksinasi. Razia vaksinasi terhadap warga dilakukan di jalan pahlawan atau tempatnya di depan Mako Polores Tebing Tinggi. Setiap warga yang melintas, baik menggunakan roda dua, roda empat, betor, dan pejalan kaki, langsung di-stop untuk pengecekan aplikasi peduli lindungi. Bila belum divaksin, petugas langsung membawa warga ke lapangan merdeka untuk dilakukan pemeriksaan. Bila sehat warga yang tertangkap belum divaksin, langsung dilakukan vaksinasi. Kasih Humas Ajun Komisaris Polisi atau AKP Agus Arianto mengatakan, pemeriksaan kartu vaksin di aplikasi peduli lindungi dilakukan untuk memastikan masyarakat yang melintas sudah melaksanakan vaksin atau belum, bila belum langsung diarahkan untuk divaksin. Jadi kegiatan kita sekarang memastikan masyarakat yang melintas di depan Polres kita ini sudah vaksin dengan cara kita menghentikan masyarakat yang lewat. Kemudian kita menanyakan aplikasi peduli lindungi, kita cek atau kartu vaksin. Seandainya memang masyarakat belum divaksin, langsung kita bawa ke lapangan merdeka untuk dilaksanakan vaksin. Saat ini warga kota Tebing Tigi yang sudah mendapatkan vaksin sekitar 82 persen. Dari kota Tebing Tigi, Abdullah Sandi Hasibuan, Aidius, melaporkan.